Buya Yahya menjawab Baik Buya, pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Saya Hema Allah dari Kuningan mau bertanya Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berusaha memperkenalkan pondok sejak dini kepada anak saya Dan Alhamdulillah anak saya, saya pondokkan Namun selang beberapa bulan anak saya tidak diizinkan lagi mondok oleh mertua saya Alasannya karena tidak diizinkan menjenguk dan tidak bisa bertemu Dan saat anak saya libur semester Mertua saya membujuk anak saya supaya tidak mau mondok lagi Dan melarang anak saya berhubungan dengan saya Dan menyuruh anak saya tinggal di rumahnya Sekarang anak saya tidak mau sekolah sejak beberapa bulan Dan tidak mau berbicara kepada saya Apa yang harus saya lakukan selain berdoa Buya Karena anak saya dilarang berinteraksi dengan saya, ibunya Mohon solusinya Buya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Yang jelas pertama adalah Jangan Anda seperti kakek tersebut atau nenek tersebut Yang melarang Yang melarang Yang marah Karena peraturan pondok Nah, Althubillah Gara-gara gak boleh pulang, gak boleh jenguk saja marah Ya, gak pantas menyekolahkan mondok Jangan mondok kenangan Mondok itu ada aturannya, dimanapun berada Mohon maaf, saya akan sedikit kecewa dengan sebagian orang tua Yang bisa memondokkan anaknya di pondok manapun Protes dengan peraturan pondok Kalau gak mau dengan peraturan pondok Buat pondok sendiri dong Bikin peraturan sendiri Oh, peraturan di pondok untuk kebaikan semuanya Nah, ini kesalahan besar memondokkan anak Jangan mondokkan anaknya kalau begitu Bikin pondok sendiri Oh, mau bikin pondok Saya marah nih Di pondok manapun saya gelisah dengan orang tua yang seperti itu Yang ngatur itu pengurus pondok, bukan anda Kalau anda mengatur anda-anda di rumah anda Kalau sudah di pondok, anda gak perlu ngatur urusan pondok Anda berikan usulan terbaik, iya Tapi anda ingin mengajari, melanggar Gara-gara jenguk, gak boleh saja marah dan sebagainya Ini apa Gak boleh jenguk karena ada aturannya Pondok ada aturannya Jangankan pondok, hotel saja ada peraturannya Jangan menentang anda sudah nyiwas Atau anda bebas Nyalakan petusan, petasan dan segala macam Bapak orang, gak boleh Semua ada aturan, apalagi pondok pesantren Nah inilah orang tua yang tidak bisa menghargai pondok pesantren Ini gak perlu dihargai Artinya maksudnya apa? Dia salah Ini bukan pondok kami saja Bukan, saya ingatkan kepada siapapun Kalau anda mendokkan anak anda di sebuah pondok pesantren Anda harus jenguk patuh dengan pondok tersebut Agar anak anda mudah diantarkan kepada kemuliaan Yang menjadikan susah dididik adalah orang tuanya Atau kakeknya, neneknya yang ikut-ikut Nah ini bermasalah Jadi jawaban kami adalah Anda jangan menjadi seperti kakek tersebut Gara-gara gak boleh di jenguk saja langsung suruh Berhenti dari pondok Jangan seperti itu, dia adalah gak bener Apapun alasannya Mondok kok Kecuali di pondok tersebut ada kejahatan dan sebagainya Dihentikan boleh Ini peraturan pondok Tidak boleh menjenguk Tidak menunjukkan tidak seumur hidup Hanya karena peraturan Mungkin masa-masa ini ada pandemi Ada corona dan sebagainya Atau masalah-masalah yang lain Jadi tolong Peraturan pondok ini benar-benar dipatuhi Siapapun anda Dimanapun anak anda mondok Kalau anda sudah mengajari anak anda Tidak patut dengan peraturan Anda sendiri yang rugi Anda sendiri yang rugi Ilmu susah didapat Kemudian lagi anak akan rusak hatinya Akan menjadi sombong Kemudian anda akan rugi dengan anak tersebut Maka kami himpuk Serahkan Kalau anda punya usulan terbaik Anda duduk dengan kantor Sampaikan Dan usulan anda pun tidak harus dilaksanakan Karena apa yang punya pondok Lebih pengalaman daripada kita Yang tidak punya pondok Dia lebih tahu bagaimana menyelesaikan permasalah daripada kita Kita hanya ngurusi empat orang di rumah kita Anak kita lima orang Tapi urusi santri ini banyak Jadi problem-problem bermacam-macam sudah diselesaikan Makanya kami himpuk para orang tua Dimanapun anaknya mondok Tidaknya anda pasrah Jangan membuat reward Ngurusi peraturan pondok pesantrian Itu ganggu merepotkan Kalau anda tidak mau Ya ambil saja Anak anda bikin pondok sendiri Atur-aturan sendiri sana Bebas ngapain saja Nah ini saya mohon maaf Ini sedikit keras Kenapa Kita dengar beberapa anak Mondok itu gara-gara peraturan Lalu meninggalkan pondok tersebut Anda yang rugi kok Anda yang rugi Justru pondok dengan keketatan seperti itu Malah banyak yang senang Anda saja yang rugi Yang mengeluarkan anaknya dari Tempat tersebut itu saja Nah ini pertanyaannya adalah Anda jangan menjadi seperti kakek tersebut Jangan itu saja Ada pun solusinya Gimana kok tiba-tiba Anaknya menjadi Tidak mau dengan anda sebagai ibunya Masya Allah Anda kembali Anda Jangan butuh silatromi dengan kakeknya Akan tapi Justru anda harus lebih canggih Lebih pandai Lebih hebat Lihat Dia mengambil hati sang anak Sering ajak ngobrol kedekatan Dan seterusnya Sampai bisa kembali lagi Kemudian urusan kakeknya dan neneknya Anda tetap baik Akan tapi Mungkin ya Dengan cara halus Untuk mengingatkan mereka Anda sekarang Apa tugasnya anda Membuat pendekatan kepada anak Agar sang anak lebih dekat kepada anda Sehingga bisa mudah diarahkan oleh anda Dan memang kadang semacam itu Kakek itu lebih punya kasih sayang Berlebihan Jujur Saya punya anak dengan kakeknya Sangat dekat Sehingga kadang-kadang Kalau kita ingin menegur pun Harus jauh dari kakeknya Sebab kadang-kadang Di saat kita ingin menegur sedikit saja Kakeknya akan ngomong Sudahlah gak apa-apa Begitu Karena sayangnya yang berlebihan Jadi bukan karena benci Bukan karena ini Karena sayang yang berlebihan Tapi tetap salah Kalau harus berhenti dari pondok Ini salah Mau dididik kok malah diambil Seperti itu Semoga Allah mudahkan kita Dengan didik anak-anak kita Dan semoga Allah mudahkan Bada anda yang punya pondok Untuk mendidik para santri Yang belajar dengan anda Sehingga semuanya sukses dunia Dan akhirat Allah alam bismillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!